Kenormalisasi atau kenormalan pada tubuh manusia Tekanan darah 120 strip 80 Dinyut nadi 70 atau sampai 100 Suhu 36,8 atau sampai 37 Respirasi 12 sampai 16 Hemoglobin untuk pria 13,50 sampai 18 Wanita 11,50 sampai 16 Kolesterol 130 sampai 200 Kalsium 3,50 sampai 5 Natrium 135 sampai 145 Triclycerida 220 Jumlah tekanan darah dalam tubuh PCV 30 sampai 40 persen Gula Untuk anak-anak 70 sampai 130 Dewasa 70 sampai 115 Besi 8 sampai 15 mg Sel darah putih 4.000 sampai 11.000 Trombosid 150.000 sampai 400.000 Sel darah merah 4,50 sampai 6 juta Kalsium 8,6 sampai 10,3 mg strip DL Vitamin D3 20 sampai 50 mg strip ML Nanogram per mililiter Vitamin B12 Vitamin B12 Vitamin B12 200 sampai 900 200 sampai 900 PG ML Demikian normalitas pada tubuh manusia Heheheheh Tip bagi yang sudah mencapai usia 40,50, dan 60 tahun Petunjuk kesehatan untuk orang tua Betapapun sibuknya Anda Perhatikan semua ini agar tetap sehat Dua hal yang harus diperiksa sesering mungkin Satu Tekanan darah Anda Dua gula darah Anda Enam hal yang harus dikurangi Seminimal mungkin pada makanan Anda Satu garam Dua gula Tiga daging dan makanan yang diawetkan Empat daging merah terutama yang dipanggang Lima produk susu Enam produk bertepung Empat hal yang perlu ditingkatkan dalam makanan Anda Sayuran Kacang Dua dan ikan Tiga hal yang perlu Anda ketahui Dan tiga hal yang perlu Anda lupakan Satu Usia Anda Dua Masa lalu Anda Tiga Kekuatiran Anda Empat Keluan Anda Empat hal yang harus Anda miliki Tidak peduli seberapa lemah atau seberapa kuat Anda Teman yang benar-benar mencintai Keluarga yang peduli Pikiran positif Rumah yang hangat Tujuh hal yang perlu Anda lakukan untuk tetap sehat Satu Menyanyi Dua Menari Tiga Puasa Empat Tersenyum Atau tertawa Lima Perjalanan Setau Olahraga Enam Sering berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, dan kerapat Tujuh Kurangi berat badan Anda Kembali Cerita-cerita sehat dari Mbak Soekhtar Kali ini tentang kebukaran Ya 120 Strip 80 Itu normal 130 Strip 85 Normal Perlu Kontrol 140 Sampai 90 Itu tinggi 150 150 150 Satu strip 95 Voltasinya tinggi V tinggi ya Bukan voltasi ya Suhu 98,4 F Itu normal 99,0 F DI Atas demam Wow Ya kalau Suhunya 99,0 itu Berarti demam Serangan jantung ya Bila tiba-tiba terjadi serangan jantung Harap minum air hangat Ini adalah artikel yang sangat bagus ya Cerita dari Mbak Sutat ini Tidak hanya tentang air hangat setelah makan Tetapi tentang serangan jantung Orang-orang Disana Minum teh panas setelah makan Bukan air dingin Mungkin sudah saatnya kita mengadopsi kebiasaan minum mereka saat makan Bagi yang suka minum air dingin Ya cerita ini Merupakan cerita yang terbaik Sangat berbahaya jika minum air dingin saat makan Kenapa? Karena air dingin akan memadatkan hal-hal yang berminyak Yang Anda baru saja konsumsi Dimana itu akan memperlambat pencernaan Setelah lumpur ini beraksi dengan asam Itu akan rusak dan menjadi diserap oleh usus Lebih cepat daripada makanan padat Ini akan melapisi usus dan akan merubah menjadi lemak Serta menyebabkan Gerik ya Yang terbaik adalah minum yang sup panas Atau air hangat setelah makan Kentang goreng dan burger Adalah musuh terbesar kesehatan jantung Maka hindari untuk jantung demi kesehatan kita Minum satu gelas air hangat Tepat saat hendak tidur Untuk menghindari penggumpalan darah Di malam hari Agar terhindar dari serangan jantung atau struk Seorang akli jantung mengatakan Jika semua orang membaca Atau tentang pesan-pesan ini Dan mengirimkannya pada beberapa orang Yakinlah bahwa Kami akan menghemat setidaknya Satu kehidupan Terima kasih Terima kasih Ini cerita dari Mbak Sutad Matur Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih